Ya, jadi sebenarnya yang diterima di Universitas Udayana ada sejumlah 44 orang, tetapi 5 orang itu belum bisa diterima SK-nya oleh Universitas Udayana karena ada permasalahan terkait administrasi. Saat ini yang sudah diserahkan SK sejumlah 39 orang dari 10 fakultas, 10 dekan yang hadir untuk menerima CPNS di lingkungan masing-masing, ada 39 orang. Ya, jadi dengan sudah diterimanya SK CPNS ini dan sudah diserahkan, saya harapkan dosen CPNS ini segera menghadap ke fakultas dekan masing-masing agar bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan secepat mungkin ya, baik juga dia harus beradaptasi dengan lingkungan dan tugasnya yang baru. Berarti nanti mereka akan boleh bertugas mencapai 1 Juni? Ya, 1 Juni di akhir. Ya, betul. Mungkin ada harapan khusus untuk CPNS ini? Ya, CPNS ini tentu dia harus menyiapkan dirinya sebaik mungkin agar bisa lolos dalam masa uji coba selama setahun ini untuk menjadi PNS ya. Jadi, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, persaratan-persaratan yang harus dipenuhi sehingga dalam waktu yang sudah ditentukan bisa berubah statusnya menjadi PNS penuh. Dan tentu dia harus memposisikan diri untuk merencanakan jenjang kariernya di masa yang akan datang ya. Dan S2 berlanjutnya di studi ke S3 ya. Demikian juga jenjang jabatan akademiknya juga harus dia ikuti aturan-aturannya. Kinerja CPNS saya sangat berharap ikut sebagai motor penggerak di dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Dayana baik di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Terima kasih telah menonton!